Halo, Assalamualaikum, apa kabar Sobat Channel? Semoga selalu diberi kebahagiaan dan kesejahteraan dan semoga selalu diberi rizki dan berkah yang melimpah Kembali, Ati Nabil hadir akan bercerita dan yang akan diceritakan kali ini adalah layangan putus Hehehe, salah maaf maaf Ati Nabil akan bercerita tentang sebuah tempat yang indah di sebuah negara di timur tengah, yaitu Kapadokia Sobat Channel, nama Kapadokia belakangan ini banyak diperbincangkan warga net Indonesia setelah disebut dalam sebuah web series layangan putus Kapadokia diceritakan sebagai tempat impian yang ingin dikunjungi oleh salah satu karakter dalam web series layangan putus ini Namun, apa sih sebenarnya Kapadokia itu? Yuk, mari kita simak Kapadokia merupakan distrik kuno yang terletak di bagian timur tengah Anatolia di negara Turki Distrik ini berada di dataran tinggi Nanterjal di pegunungan Taurus bagian utara Kapadokia terdiri dari hamparan batuan vulkanik yang terbentuk oleh erosi dari gunung berapi selama jutaan tahun Batuan-batuan ini kemudian ada yang membentuk seperti menara, kerucut, lembah, hingga buah-buah Lantas, bagaimana Kapadokia bisa terbentuk seperti itu dengan begitu megahnya? Melansir dari Dailisabah, sejarah Kapadokia berawal dari letusan serangkaian gunung berapi meliputi gunung R.C.S. dan gunung Hasan pada jutaan tahun yang lalu Dan kemudian membentuk landscape yang unik Keunikannya terletak pada puncak gunung bebatuan yang membentuk lubang-lubang menyerupai cerobong perik Ketika gunung berapi meletus dan menyebarkan abunya Abu cair dan padat kemudian berubah menjadi bebatuan lunak yang memadat Dan menjadi menebal hingga puluhan meter tebalnya Dari batuan lunak itu dikenal dengan nama Tuf Tuf itu kemudian terkena angin dan hujan selama jutaan tahun Kemudian membentuk formasi batuan yang indah dan unik bentuknya Ada yang seperti menara, kerucut, lembah, hingga buah seperti yang disebutkan di atas tadi Dalam sejarahnya orang-orang yang tinggal di bawah tanah atau di dalam gua Tidak hanya saat masa kuno saja Namun hingga saat ini mereka masih ada yang tinggal di sana Tidak diketahui secara pasti berapa usia lubang-lubang atau perowongan-perowongan tersebut Namun beberapa arkeolog meyakini tempat itu berasal dari seribu tahun sebelum mesehi Dekorasi yang ditemukan di dinding gua batu adalah salah satu contoh bukti karya seni terkemuka Dari era atau zaman Bizantium pada preode pasca Aikonolastik Tidak hanya keindahan seni yang tidak tertandingi Daerah itu juga memberi kita petunjuk tentang kehidupan dan ritual orang-orang yang menetap Di antara cerobong-cerobong peri yang berbentuk jamur di Kapadokia itu Sobat China, meskipun merupakan bagian penting dari sejarah dunia selama berabad-abad Wilayah yang seluas 9.614 hektare ini baru dinyatakan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1985 Ada tujuh area Kapadokia yang masuk dalam situs warisan dunia UNESCO Yaitu Taman Nasional Dureme, Kota Bawah Tanah Derin Kuyuh Khusus Kota Bawah Tanah Derin Kuyuh ini memiliki kedalaman 11 tingkat 600 pintu masuk dan bermil-mil terowongan yang menghubungkan 40 Kota Bawah Tanah lainnya Seperti Kota Bawah Tanah Kaimakli, Gereja Karlik, Gereja Theodore, Karain Kolumbaria, dan Situs Arkeolog Soganli Uniknya, kota bawah tanah tersebut tak dijadikan tempat tinggal saja Namun juga ada kandang kuda, sumur, tangki air, lubang untuk memasak, ruang komunal, kamar mandi, bahkan pemakaman juga ada Sejak dijadikan situs warisan dunia UNESCO di tahun 1985 Sejak itu, Kapadokia telah menjadi tempat populer untuk pariwisata Karena misteri sejarah dan dunia, serta daya tariknya yang berpesona Namun, alam bukanlah satu-satunya penyumbang keindahan kawasan tersebut Sejak era atau zaman paleolitik, Kapadokia telah menjadi daerah yang populer bagi para penduduk yang bermukim di sana Kultur geografis dan geologis telah menjaga peradaban mereka dari serangan atau kekuasaan dan kekuatan dari luar dengan aman Hingga masih ada hingga sampai saat ini Daerah ini menjadi saksi awal sejarah budaya Anatolia Dan juga peradaban Kristen dan aktivitas nomastik yang diyakini berasal dari abad keempat Orang-orang Kristen penganut pertama yang melarikan diri dari penganiayaan Romawi Berbondong-bondong datang ke gua-gua yang ada di sana Dan kemudian mendirikan komunitas monastik yang rumit Hal itu ditandai dengan adanya sejumlah besar gereja, desa dan kota Yang sering disebut trigolodait yang tersembunyi di dalam formasi batuan yang menjadikannya komplek-komplek gua urban terbesar di dunia Hal ini sekaligus menegaskan bahwa adanya mahakarya dari sebuah pikiran yang cerdas dari peradaban manusia purba Selain kemegahan strukturnya Sobat Channel Taman Nasional Goreme dan Situs Batu Kopadokia juga menjadi rumah seni pada zaman Bizantium di wilayah tersebut Nah Sobat Channel demikian sekelumi cerita tentang Kopadokia Sobat Channel penasaran untuk datang ke sana Atau ada Sobat Channel yang pernah mengunjungi daerah itu Boleh komen di bawah dan bercerita indahnya Kopadokia itu Nah sekian dulu cerita dari Atinabil Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan bunyikan lonceng notifikasinya Agar bila ada cerita-cerita yang menarik lainnya dari Atinabil Sobat Channel yang pertama akan mendapatkan cerita yang pertama Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!